Berkarga sesuai profesi masing-masing Bupati Kebumen Arief Sugianto menyampaikan bahwa Kabupaten Kebumen telah berubah menjadi kebumen yang menglingi. Kabupaten Kebumen saat ini telah menjadi kabupaten yang maju dengan berteguh pada nilai-nilai luhur, adat istiadat, dan budaya yang dimiliki serta mewujudkan kemandirian masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembina upacara peringatan HUD ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Kebumen tahun 2024 di halaman pendopo kebumen Sabtu 17 Agustus 2024. Hadir Wakil Bupati Rista Wati Perwaningsi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen Iin Windarti Arief Sugianto, anggota Forkopimda, Segda Edirianto, Asisten Segda, Staf Alibupati dan Pimpinan OPD serta camat di lingkungan Pemkap Kebumen. Upacara diikuti ratusan peserta yang berasal dari unsur TNI, Polri, ASN, anggota Satpol PP, Damkar, PMI, mahasiswa, dan atlet mencak silat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengatakan tema peringatan HUD ke-79 Kemerdekaan RI yakni Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema ini diartikan untuk membangun semangat baru dengan membawa harapan untuk mewujudkan negeri yang makmur, adil, dan merata. Selain itu juga mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan rakyat yang madani. Untuk itu, Bupati mengajak mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, karya-karya terbaik, dan meneguhkan rasa gotong royong dan persatuan yang kokoh. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan perkembangan teknologi, khususnya media sosial dengan bijak, agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Sebagai insan yang beriman, marilah kita pajatkan kunci syukur hidup Allah SWT, Tuhan yang maizah. Sebagai manusia yang serba kekurangan, wajib saya mawas diri, mengoreksi diri, mulat seri roh, hang rosowani. Atas kepercayaan rakyat kebumin, kami telah melaksana tugas untuk mewujudkan kesederaan dengan cara kemandirian dan mewujudkan ahlak yang baik. Kebumin terus berubah menjadi lebih baik. Rakyat kebumin kini bangga dalam mengatakan, ini kebumin. Dan orang lain mengatakan, ini baru kebumin. Kebumin telah bertransformasi menjadi kemampuan yang maju dengan tetap berpenggungan teguh agar nilai-nilai nuhur adat dan budaya. Kebumin telah berubah menjadi kemampuan yang maju. Pada upacara kali ini bertindak sebagai petugas pengibar bendera merah putih, Ilhan Al-Hosa dari SMK Negeri Satu Puring, Tegar Rasha Islami dari SMA Negeri Satu Karanganyar, dan Satya Budi Wicaksana dari SMK Negeri Satu Puring. Sementara petugas pembawa bagi, yakni Hayudiyah Palupi dari SMK Negeri Satu Karanganyar, Komandan Paski Berak Peldariza Rahman Alfi, dan Komandan Platon Paski Berak, Hanif Fatur Rahman dari SMK Negeri Satu Puring. Usai upacara, Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota Forkopimda mengikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi dari Ibu Kota Nusantara IKN secara daring di Pendopo, Kebumian. Upacara juga diikuti secara daring oleh karyawan dan karyawati dari berbagai OPD di lingkungan Pemkap Kebumen, serta masyarakat umum di Gedung Pertemuan Sedda Kebumen. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bumen, saya Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh jajaran pemerintah mengucapkan diri kehayu ke-79 Pemberdekaan Republik Indonesia. Nusantara baru, Indonesia maju, mari kita wujudkan dengan karya nyata, berpikir yang positif, gunakan media sosial dengan baik. Jangan saling fitnah, jangan saling caci, tapi kita harus beri gandengan tangan untuk mewujudkan kebersatuan dan kemajuan Indonesia menuju Indonesia emas, Indonesia raya untuk kita semuanya.